Intro Puji Tuhan selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua Damai dan sukacita Allah kiranya melimpa dalam hidup kita Ketika pada pagi hari ini kita mau bersama-sama mengerti akan rencana Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan Yohanes fasalnya yang ketujuh ayatnya yang kedua belas berkata demikian Dan banyak terdengar bisikan diantara orang banyak tentang dia Ada yang berkata ia orang baik ada pula yang berkata tidak ia menyesatkan rakyat Dalam kehidupan ini ketika saya berada di kebunte yang ada Orang mungkin akan bertanya kamu tadi kemana? Oh ke kebunte Menurutmu di kebunte itu seperti apa? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu bisa berikan pendapat tentang kebunte yang kamu datangi pada pagi hari ini? Saya bisa berkata berdasarkan apa yang saya lihat Berdasarkan opini saya Berdasarkan pandangan saya Tetapi juga pendapat saya akan berbeda dengan rekan-rekan saya yang saat ini bersama dengan saya di kebunte yang sama Kenapa? Karena kita punya pendapat opini yang berbeda-beda Sehingga kecenderungan kita manusia Ada kalanya hidup kita berdasarkan apa penilaian orang, apa pendapat orang, apa opini orang Dan tanpa kita sadari Mungkin pernah kita berada di posisi tersebut Sehingga kalau berdasarkan apa opini orang, pendapat orang Kita takut untuk bertindak Kita takut salah Kita takut untuk mengambil keputusan Karena semua berdasarkan opini pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar kita Dan pasti pendapatnya berbeda-beda Di tempat yang sama Tapi sudut pandang melihat apa yang ada di kebunte berbeda juga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dari ayat di sini kita melihat bahwa Pada saat itu Ada orang-orang yang banyak Ketika Yesus hadir di situ Mereka mulai ada bisik-bisik Kalau mungkin kayaknya Bisik-bisik tetangga Pernah dengar gak lagu tersebut? Terus lagu itu mengatakan Bikin tak enak hati Jadi ada bisikan-bisikan Ada perkataan-perkataan Ada pandangan Ada opini Ada pendapat Yang membuat kadangkala orang hatinya menjadi gak enak Menjadi gak sejahtera Dan akhirnya Mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang menjadi opini orang lain Karena hidup berdasarkan opini pendapat orang lain Seharusnya hidup kita Kekristenan kita Pandangan hidup kita Berdasarkan kebenaran Prinsip daripada firman Tuhan Itu yang Tuhan mau Karena kita selalu terjebak dalam kehidupan Berdasarkan opini manusia Padahal manusia adalah orang-orang Atau yang terbatas dalam kehidupannya Manusia itu pada dasarnya terbatas Terbatas untuk berpikir Terbatas untuk mengolah segala sesuatu yang dilihat Bisa saja kan salah Sehingga Bukannya kita menjadi orang yang berani mengambil keputusan Tetapi kita hidup di dalam ketakutan Padahal Yang Allah mau Yang Allah berikan bagi kita dalam 2 Timotius 1 Ayatnya yang ketujuh Dia memberikan kepada kita Orang-orang percaya itu bukan roh ketakutan Tapi roh yang penuh keberanian Karena apa segala sesuatu Kalau saya mengambil tindakan begini Apa nanti penilaian orang Apa nanti kata orang Jadi kita menjadi orang-orang yang tidak merdeka Padahal pendapat Allah Isi hati Allah tentang kita Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berharga Manusia pada saat itu Orang-orang yang ada pada saat itu Jadi ada 2 hal Opini mereka Pendapat mereka tentang Yesus Dikatakan Di antara orang banyak tentang dia Ada yang berkata Ia orang baik Satu Ada pula yang berpendapat Memberikan opini Tidak Ia menyesatkan rakyat Jadi ada yang mengatakan dia orang baik Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu menyesatkan rakyat Dengan pengajarannya Bapak ibu saudara sekalian Ketika Yesus Ada yang berkata baik Memuji dia Menyatakan tentang kebesarannya Tentang mujizatnya Tidak lantas Membuat Yesus Menjadi pribadi yang besar Pribadi yang dasyat Tidak Karena apa Tanpa ada pujian Tanpa ada opini tersebut Yesus memang baik Yesus memang bisa melakukan segala sesuatu yang dasyat Kadangkala Hidup kita ketika orang memberikan opini Wah kamu keren Kamu bagus Kamu itu kalau kelihatannya Pokoknya paling bagus dia diantar semua Bisa saja kita menjadi pribadi yang lupa diri Tetapi Yesus tanpa pujian-pujian itu Dia memang adalah pribadi yang dasyat Penuh kasih Luar biasa Bisa mengerjakan berbagai macam hal Yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia Dan bahkan ketikapun Yesus dikatakan sebagai pribadi yang menyesatkan Dengan opini yang ada pada waktu itu Tidak baik Lantas tidak membuat Yesus langsung menjadi pribadi yang sesuai dengan perkataan mereka Dia tetap baik Kebaikannya tidak pernah berubah Dahulu sekarang sampai selama-lamanya Jadi ketika firman Tuhan disampaikan Firman itu membawa Satu kemerdekaan buat kita Satu kebebasan yang sesungguhnya Pendapat Allah Pandangan Allah Isi hati Allah tentang kita Kalau kita bisa mengerti Justru akan membuat kita menjadi pribadi yang Memiliki kemerdekaan Memiliki kebebasan yang sesungguhnya Bagaimana kita bisa mengalaminya Ketika saya dan saudara Punya hubungan dengan Allah Secara pribadi Hari lepas hari Sehingga isi hati Tuhan Pandangannya Allah Rencananya Allah Itu yang tergenapi di dalam kehidupan saya dan saudara Kadang-kadang standar Satu keberhasilan kita letakkan pada pencapaian apa yang kita miliki Pencapaian kita anggap berhasil Kalau semua orang, semua manusia Semua teman-teman terdekat kita Mengatakan punya opini yang bisa menyenangkan hati kita Apalagi bisa menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita Tidak salah kalau kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tetapi menjadi sesuatu hal yang salah Kalau hidup saya dan saudara Hanya berdasarkan kepada opini manusia Itu akan mengikat kita Itu akan menjadi satu perangkap dalam hidup kita Tetapi kalau kita mau belajar Biarlah opininya Tuhan Isi hatinya Allah Itu yang menjadi standar iman kita Maka kita akan merasakan bahwa Bagaimana pribadi itu sendiri Yang akan membawa saya dan saudara Kepada satu kemerdekaan Kebebasan yang sesungguhnya Hidup berdasarkan opini manusia Menjadi perangkap dalam hidup kita Tetapi hidup berdasarkan apa isi hati Tuhan Akan menguatkan, akan mengokokkan kita Bukan di dalam ketakutan Karena tadi Timotius mengatakan Dia memberikan saya dan saudara Bukan roh yang penuh dengan ketakutan Tetapi roh yang penuh keberanian Berani untuk menghadapi segala sesuatu Berani mengambil keputusan Dan jangan menjadi pribadi yang gampang menilai orang lain Karena kita bisa menjadi hakim atas orang tersebut Tetapi mari hari ini kita berjalan Dengan iman kita mengatakan Tuhan Biar rencana Tuhan Isi hati Tuhan Yang tergenapi dalam kehidupan saya pribadi Keluarga Bahkan siapapun yang ada di sekitar kita Puji Tuhan Tuhan memberkati kita tetap terus Ada di dalam kemurahan Tuhan Di dalam isi hatinya Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena Tuhan sudah menerima Kami dari kami masih dahulu jauh daripada engkau Tuhan memberikan kasih setia Dan Tuhan mengatakan bahwa kami adalah pribadi yang berharga Kalau mungkin ada di antara kami Hidup kami kami mulai terbawa Untuk hidup berdasarkan penilaian orang Berdasarkan opini orang Tanpa kami sadar Bahwa kami harus menggenapi setiap rencana Tuhan Isi hati Tuhan Misi Tuhan Visi Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tetapi lewat firman ini kami diingatkan Biar kami punya pandangan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Karena firman Tuhan yang menyehatkan kami Firman Tuhan yang menguatkan kami Firman Tuhan yang memulihkan kami Membangkitkan iman percaya kami Sepanjang hidup kami Tuhan Hari-hari kami Kami mau serahkan ke dalam tanganmu Dan biarlah firman Tuhan Itu tergenapi dalam hidup kami Dan kami mau menggenapi Setiap kebenaran Allah Karena kami mampu Kami kuat Karena ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Mengucap syukur Dalam satu nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih